Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan Sertamu Inilah Injilisus Kristus menurut Lukas Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak Tetapi sedikitlah pekerjanya Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah, camkanlah Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki suatu rumah Katakanlah lebih dahulu Damai sejahtera bagi rumah ini Dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera Maka salammu itu akan tinggal padanya Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu Tinggalah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Demikianlah Injil Tuhan Hari ini Yesus mengutus ke 70 murid Mendahuli mereka ke setiap kota Untuk mempersiapkan kedatangan Tempat-tempat yang akan dikunjungi Yesus Yesus memberikan pesan kepada 70 murid Dan pesan-pesan ini menguatkan dan meneguhkan mereka Sebagai murid-murid yang diutusnya Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Para saudara saudariku yang terkasih Pesan ini pun juga berlaku bagi kita Para muridnya yang hidup di zaman ini Maka pesan pertama kepada kita Adalah supaya kita berdoa kepada Tuhan Meminta banyak pekerja Supaya tuayan Sungguh-sungguh mendapatkan pekerja-pekerja yang pantas Dan cukup untuk menuai Dan juga pesan Kristus kepada para murid Yang juga menjadi pesan kepada kita Yaitu kita para muridnya Juga yang diutusnya Supaya kita tahu dan sadar Bahwa kita diutus bukan di tempat yang tenang Jika di tempat yang senantiasa menerima kita Tetapi kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala Mau mengatakan kepada kita Mengatakan kepada kita perutusan kita Perutusan setiap para murid Para muridnya yang diutus yaitu tidak mengandalkan diri sendiri Kemampuan untuk berelasi kepada orang lain Dan kemampuan-kemampuan kita Tetapi berani untuk mengandalkan Tuhan Dan hidup di dalam imannya Sehingga kekuatan kita menjadi kekuatan yang bersatu dengan Tuhan sendiri Tuhan lah yang menggerakkan Tuhan lah yang meneguhkan Menguatkan kita Pesan yang juga disampaikan kepada kita para muridnya pada hari ini Bahwa kehadiran kita Perutusan kita dimanapun juga Adalah perutusan membawa diri Sebagai gereja Bukan perutusan sendiri-sendiri Karena kita dipanggil Bukan untuk diri sendiri Melainkan untuk Kristus Maka perutusan kita apapun dimanapun juga Bagi ketua lingkungan Juga sebagai umat Membawa gereja Karena kita adalah anggota gereja Maka para murid diutus berdua-dua Mendadik gambaran bahwa perutusan kita Bukanlah perutusan Masing-masing pribadi Tetapi perutusan yang membawa Nama gereja persekutuan umat Allah Karena kita adalah Salah satu anggota Dari gereja Kristus sendiri Para saudara-saudaraku yang terkasih Mari kita aning sejenak Untuk melaksanakan tugas dan perutusan kita Dengan gembira Dan penuh iman Mari berubah Untuk berdua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!